Ini buku kamu? Warganya yang sama sih, Zah. Iya dong. Asya Allah. Kecil-kecil punya karya. Faizah Adilah Husna Dali Munti. Guys, ini bukunya Husna ya ternyata ya. Husna penulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Alfik Ririau. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Seorang siswi luar biasa. Berprestasi. Aktif. Jadi wakil ketua OSIS. Dan sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Giving applause for Husna. Halo. Halo Husna. Halo. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Oh, are you okay? A bit nervous but I'm okay. You're okay but have to nervous? It's okay, it's okay. Relax, relax. Three lures. Bismillah. Oke Husna. Today kita mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh ya? Ngobrol-ngobrol seputar Husna nih. Karena kabarnya Ustazah tuh dapet info-info nih. Katanya kamu tuh berprestasi. Insya Allah. Terus aktif di sekolah. Wakil ketua OSIS ya? Iya. Wakil ketua OSIS. Boleh dong kita cari tahu tentang Husna? Boleh nggak? Boleh. Coba tahu bisa ngasih influence yang baikan buat teman-teman yang di luar sana. Yang juga mungkin dia punya kepercayaan diri yang sedikit bermasalah setelah lihat Husna. Jadi, wah ternyata aku harus bisa berprestasi nih. Nama lengkapnya siapa sih kalau boleh tahu? Oke, first. Nama-nama Faiza Jelah Husna. Biasanya dia dipanggil Husna. Nah, sekarang duduk di kelas 3 SMP ITLVK Islamic Green School. Bukan, Pak? Oh, kelas 3 berarti udah mau selesai dong? Iya, sir. Udah mau selesai. For the next, sudah mikir mau kemana? Sudah tergambar. Lanjut kemana, udah ya? Udah. Kira-kira bakal di sekolah yang sama nggak? Tid. Tansor. Oke. Husna. Panggilannya siapa Husna ya? Husna. Tapi, kayaknya ada yang manggil Husna itu bukan Husna. Apakah punya second name di tempat yang lain? I have a lot of name. Oh ya? Iya. Apa aja tuh nama-nama panggilannya? Nama kecilannya sebenarnya Faiza. 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 Jadi, semenjak Ana pindah ke sini, nama Ana diganti jadi Husna. Ah, jadi Husna. Husna. Oh, gitu. Why? Because pas Ana pindah ke sini, di kelas sana ada juga yang namanya Faiza. Jadi, buat dibedakan. Oh, berarti pas pindah ke sini, ada yang namanya sama. Iya, sama dibedakan juga. Fun fact-nya kayak gitu ya di sekolah-sekolah tuh ya. Ali, ada lima Ali di sekolah. Jadi, harus nandainya nih, Ali satu yang mana? Ali A, Ali B, Ali C. Ali A, Ali B, Ali C ya? Insya Allah. Tapi, berarti tadi Saza udah denger nih, katanya Husna pindah ya? Pindah dari mana? Emang sebelumnya tinggal di mana, Husna? Sebelumnya, Ana tinggal di Banda Aceh dari tahun 2014 sampai 2018. Ah, di Acehnya? Di Aceh. Di kotanya? Di Banda Aceh. Oh, di Banda Acehnya. Di kota Perusahaan. Beda ya, berarti websnya Aceh, terus ke Pekan Baru, ada perbedaan kultur lah biasanya. Ya, pasti. Maksudnya. Pasti ya? Aslinya orang Aceh? Aslinya, Ana lahir di Bukan Baru. Oke. Orang tua Ana dari Sumut. Oh, Sumutra Utara. Di mananya tuh, Medan? Di Tapanuli. Tapanuli. Oke. Medan, Bukan Baru, Aceh. Traveler banget ya? Panjang ya perjalanannya ya? Waru biasa. Pantes lah ini punya segudang prestasi ya. Ternyata punya perjalanan yang panjang. Nah, Musna nih, berhubungan dengan prestasi nih, Saza pengen tahu aktivitasnya apa sih sekarang? Ya, Ana sekarang belajar, sekolah seperti biasa. Di samping itu Ana ikut beberapa iSchool. Oh ya? Berarti Ana personal dari grup nasyid, Shanung Voice. Apa namanya? Shanung Voice. Shanung Voice. Wah, give me applause. Shanung Voice ini grup nasyid dari mana nih? Maksudnya terbentuknya dari mana? SMP Italfikri. Oh, oke. SMP Italfikri ya? Oh, SMP Italfikri itu punya grup nasyid, guys. Namanya? Shanung Voice. Ini membernya ya? Ada berapa? Ada beberapa orang membernya? Ada sekarang 4 orang. 4 orang? Ada 4 orang member, Husna salah satunya. Oke, tadi apa tadi? Nasyid, Shanung Voice. Terus? Satu lagi, Ana ikut eskursi. Oh, bela diri itu. Keren banget sih cewek satu ini ya? Oke, kemudian apa lagi nih? Kalau untuk eskulnya itu sih, Zah. Oh, untuk eskulnya itu. Berarti sudah terbiasa ya? Sering beraktifitas? Ya, lumayan aktif. Lumayan aktif ya. Capek nggak sih? Capeknya itu terbayar kan, Zah? Dengan? Dengan, kayak misalnya kita ikut organisasi, Ana kan? Ikut organisasi. Nah, dengan kita capek, even. Tapi lihat orang enjoy di even itu. Itu tuh, udah lebih dari apa yang kita butuh. Oh, oke. Berarti memang aktivitas yang positif itu nge-recharge kita ya? Malah ngasih energi yang baik ya? Wah, ini bisa jadikan pelajaran ya teman-teman semua. Ternyata, kalau kita disibukkan sama hal-hal yang baik, justru kita malah nge-charge diri kita jadi orang yang lebih baik gitu ya? Berarti kalau saya lihat nih dari tadi nih, Bersani kayaknya orang yang positif vibes banget ya? Insya Allah. Suka tersenyum. Terus kalau misalkan ngobrol asik. Wah, ini kayaknya nggak lepas dari parenting deh ini. Iya nggak sih? Gimana sih ayah dan panggilnya apa sih di rumah? Ayah, ayah Umi. Oh, ayah Umi. Gimana sih ayah Umi tuh kalau komunikasi ke anak-anak tuh gimana sih, Husna, kalau di rumah? Komunikasi. Kayak misalnya ayah tuh kalau misalkan ngasih tahu atau nasihatin, atau Umi, panggilnya ayah Umi ya? Atau Umi ketika ngasih tahu Husna, itu gimana sih cara berkomunikasinya? Kan ada juga tuh misalnya orang tua, kita langsung shock gitu kan? Atau ada yang bisa pelan-pelan, atau bahkan ada yang didiemin aja, nggak dikasih tahu gitu. Kalau orang tua Husna yang kayak gitu. Kalau orang tua Ana, ngasih taunya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kayak, ini kak, ini-ini gini-gini loh, makanya dilarang. Ini gini-gini loh, makanya dibolehin. Oh gitu, berarti tipe yang nggak langsung judgment ya, tapi ngasih tahu alasannya dulu. Iya. Hal nakal apa yang pernah Husna lakukan selama jadi anak? Ayo, Umi, ayah, lihat nih. Husna pernah ngelakuin ini nih. Bolos. Bolos? Bolos sekolah? Iya. Umi aja nggak tahu? Tahu. Oh, tahu. Hampir sebulan kayaknya ngebolos. Sebulan? Bol. Wah, ini fun fact-nya sisa berprestasi ya. Tapi nggak apa-apa. Klas 3 SD kok. Oh, kelas 3 SD. Sebulan nggak masuk. Itu kemana itu satu bulan itu? Itu wali kelasnya siapa pada waktu itu? Zah. Itu namanya Zah. Boleh. Zah Namira, Umi, saya sangat-sangat sabar menghadapnya. Coba, giving-giving apologies deh kasih Namira. I'm very-very sorry to all my phone saja. And ya thank you udah sabar menghadapi Ana yang bolos sampai sebulan. Naik kelas nggak sih itu? Naik kelas. Oh, berarti bolosnya masih sama orang tua. Iya, bolosnya masih sama orang tua. I think you kemana gitu. Oh, nggak. Pasti gue, naik kemana tuh? Adaptasi aja berarti ya. Adaptasi aja. Oke, oke. Tapi... Tapi lama juga ya? Iya, lama. Bumayan lama. Tapi setelah itu, habis itu gimana? Kan bolos nih. Ayah sama Umi itu gimana caranya supaya Husna bisa ke sekolah. Kan nggak mau ke sekolah waktu itu tuh. Apa nih yang ayah sama Umi lakukan tuh? Ngebiarin aja atau triknya apa sih gitu? Sampai Husna pengen mau lagi sekolah. Anak banget. Umi, Umi tuh udah sempat kayak... Ana udah sempat janji sama Umi. Ya, abis ini sekolah kok. Abis ini sekolah nggak bakal bolos lagi. Oh, gitu. Jadi itu Umi udah kayak, oke Umi udah lega gitu kan. Terus, ingkar. Ana bolos lagi. Bolos lagi? Ya, bolos lagi. Nah, karena itu tuh Umi jadi diem. Oh, didiemin. Didiemin. Itu after setelah sebulan, bolos lagi atau pas dijangka sebulan itu? Dijangka sebulan. Oh, dijangka sebulan itu. Ini didiemin sama Umi. Jadi ya... Ya, jadi... Harus nyadar sendiri kayak... Harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah. Jadi triknya Umi sama ayah itu bukan yang marah-marah ya, Husna ya. Tapi lebih ke ngasih pemahaman. Kalau udah capek, diem. Kalau udah capek, diemin aja. Paham sendiri nanti. Nanti paham sendiri ya. Ih, keren banget sih ya orang tuanya ya. Umi, di aktivitasnya apa sih kalau boleh tahu? Umi sekarang ngajar. Oh, di SD. Oh, di SD. Guru ya? Guru. Kalau ayah, pegawai. Ayah pegawai. Menteri di kantor ya? Di kantor. Sibuk nih berarti orang tua nih? Lumayan, sah. Sibuk ya? Jarang di rumah nggak? Nggak sih, sah. Oh, masih ada waktu buat di rumah ya? Pulang kerja pasti di rumah terus. Setiap hari pasti ada di rumah. Oh, iya, iya, iya. Kalau malam biasanya ayah, malam pulangnya. Kalau Umi, sore full day juga sekolahnya. Oh, Umi sore. Tapi kalau malam selalu kumpul. Iya, malam selalu kumpul. Ini wajib nih, sah. Oh, wajib? Makan malam bareng. Oh, iya? Iya. Jadi harus semeja semuanya? Iya. Oh, keren ya? Jadi di situ deh semuanya nanti. Cerita ini, itu. Oh, gitu. Kayak, tadi di sekolah gini, Mi. Umi, tadi di sekolah ada ini, gitu. Oh, berarti orang tuanya. Husna. Baru kenalan, guys. Maaf ya. Orang tuanya Husna. Ini berarti cara berkomunikasinya itu sambil ngisi perut, ya? Iya, benar. Jadi lebih masuk nih. Kampung tengahnya udah diisi, diajak ngobrol. Wah, ini bisa nih diadopsi nih buat ayah dan bunda. Ya kan, untuk cara komunikasi sama anak-anak. Ngajak mereka ngobrol, sambil makan, gitu ya. Setelah aktivitas. Intinya berarti harus ada dalam satu hari itu ngumpul buat ngobrol, ya? Komunikasi itu penting ya, Husna, ya? Penting banget. Iya, artinya gini. Kan Husna kan setiap hari udah ada jadwal lah, nih, di keluarga. Pokoknya malam itu wajib ngumpul, makan, ngobrol. Kebayang nggak kalau misalkan nih, tiba-tiba aktivitas itu nggak ada? Pulang aja, udah habis itu nggak ketemu sama Umi, sama ayah, gitu. Kebayang nggak. Itu gimana tuh yang Husna rasain tuh? Sepi sih, Zah. Bakal sepi. Pasti bakal sepi. Pasti bakal sepi. Berarti Husna senang diajak ngobrol gitu ya? Senang-menang, Zah. Kayak di situ dia ada cerita semuanya. Dan Umi sama ayah mendengarkan? Mendengarkan. Oh, Masya Allah. Dan menanggapi itu dia. Dan menanggapi? Menanggapi. Oh, jadi setelah direspon itu, Husna ngerasa apa? Ada kepercayaan diri yang meningkat? Iya, dan berasa ya didengarkan gitu. Ngerasa didengarin. Dan I'm exist. 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 After this and before and after ya, pokoknya ngerasa, wah, berarti anak-anak itu butuh didengarin ya? Iya, butuh. Butuh didengarin, butuh diajak ngobrol. Berarti keren ya, tempat curhatnya itu ke Umi sama ke ayah. Kalau keluar kan, maksudnya kalau orang tua nggak tahu, tapi orang lain nggak tahu kan sedih juga kadang orang tua. Ternyata pola aslinya kayak gitu nih teman-teman. Keren nih orang tua ini. Salam ya sama Umi sama ayah ya. Tapi Umi aja juga live podcast nih. Nanti di-share aja. Mau ngomong apa sama Umi sama ayah? Coba. Thank you for loving me. After all this time, 14 tahun, Umi ayah besarin kakak dan ya. Kok jadi gini? Nggak apa-apa. Sampain aja. Apa sih rasa syukurnya punya Umi yang ayah yang luar biasa? Anda bersyukur punya Umi dan ayah. Kalau bukan Umi dan ayah, mungkin kayak anak nggak bakal jadi anak yang sekarang? Pasti, pasti sih. Pasti ya. Sayang nggak sama Umi sama ayah? Sayang banget dong. Semoga terus bisa jadi anak yang berbakti ya. Terus ngebahagiain, ngebanggain Umi dan ayah. Terus berprestasi. Jadi yang terbaik. Love you guys. Love you guys. Kayak Susna, kita tadi ngomrolin tentang keluarga. Tadi Ustazah ada denger nih, kakak ya? Ya, kakak. Berarti misalnya anak keberapa nih? Anak kedua dari tiga bersaudara. Oh, anak tengah. Poinnya keluarga nih biasanya nih. Anak tengah tuh jadi kakak nggak jadi, jadi adek nggak jadi. Dia jadi tengah-tengah nih dia. Nah, itu dia. Kadang-kadang jadi kakak, kadang-kadang jadi adek. Gimana rasanya jadi anak tengah? Ya, seru sih. Zah, kan rame jadinya. Punya kakak, punya adek. Merasa kaya. Merasa kaya. Menuh syukur ya. Menuh syukur. Masya Allah. Positif sekali. Ya, bersyukur sih. Kayak orang pengen merasain punya kakak. Pengen merasain punya adek. Oh, kasihannya dua-duanya itu. Alhamdulillah banget sih. Masya Allah. Luar biasa. Ini energi baik nih yang bisa dicontoh nih buat adik-adik luar sana ya. Termasuk Ustazah nih. Dapat insight positif nih dari Husna nih sekarang. Keren deh. Menanggurkan positif. Kita embak gitu ya. Terus Husna, kita tadi udah ngomong-ngomong cukup panjang ya berulang kita ya. Terus jadi salpuk sama ini nih. Ini apa sih? Waduh. Apa nih? Boleh dilihat nggak? Apa nih? Apa nih? Sampulnya warna. Ini warna apa ya? Aurora. Aurora Tales. Aurora. Gimana cara baca ini? Aurora Tales. Aurora Tales. Ini buku kamu? Warna ini sama sih, Zah. Iya dong. Asya Allah. Kecil-kecil punya karya. Kecil-kecil punya karya. Faizah Adilah Husna Dali Munti. Guys. Ini bukunya Husna ya ternyata ya? Husna penulis. Ya... Ini buku pertama? Iya, Zah. Ada lagi the next? Lagi process ya? Sedang naskah ya? Iya, sedang naskah. Oh, ini buku kapan? Boleh deh cerita tentang buku ini? Ini buku apa sih? Husna? Oke. Jadi ini Ana tulis pas sekitar kelas 5 SD. 5 SD? Iya, mulai kelas 5 SD. Kalau masalah Ana tulisnya sekitar setengah tahunan gitu. Oh, setengah tahun ya? Waktu yang tidak cukup lama. Dan Masya Allah nih. Keren ya? Terus-terus? Dan itu juga karena lagi masa COVID. Jadi kegiatan Ana di rumah semua. Daring, segala macam. Ya, aneh sih buat bikin ini. Oh, ini apa nih? Berarti novel ya? Novel Ana. Oh, novel Ana. Keren banget Husna. Ternyata kita kedatangan penulis cilik nih. Masya Allah, ini buku berarti purely tulisan dan pemikiran Husna sendiri. Pure. 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 Ide-nya dapat dari mana tuh? Merenung? Imaginasi? Macam-macam sih, Zah. Oh, baca-baca. Baca buku. Oh, oke. Mungkin dari pengalaman-pengalaman ada juga. Oh, pengalaman. Baca buku. Baca buku. Baca buku. Berarti ini buku yang terbitnya tahun berapa nih berarti Husna? Tahun 2022. Masih dijual gak sih di toko-toko buku? Atau ini di-publishnya di mana? Di Kramedia ada, Zah. Di Kramedia ada? Sampai sekarang? Terakhir, kemarin. Nanti cek masih ada. Masih ada? Oh, teman-teman yang mau beli bukunya Husna. Di Kramedia pekan baru datang aja nama bukunya Aurora Styles. Ini kalau gak ketemu di-type aja di monitor dicari, ya kan? Aurora Styles, penulisnya Faiza Adila Husna Dali Munte. Ih, keren banget nih. Ini Masya Allah ya. Kecil-kecil punya karya nih. Beneran nih. Kecil-kecil punya karya nih. Kita bahas buku ini boleh ya? Boleh, dong. Boleh ya? Wah, ini bukunya menginspirasi anak-anak muda nih. Jarang banget ya kalau anak-anak muda sekarang. Apalagi pemerintah kan punya program nih literasi gitu kan untuk supaya kita juga suka baca, suka nulis. Nah, kita kehadiran orang anak muda, remaja yang udah ngebitin buku kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Keren banget, guys. Tepuk tangan dulu. Prap-rap-rap-rap. Ini Husna, Husna pengen tahu nih. motivasi terbesar akhirnya buku ini selesai dari mana datangnya? Motivasi ya? Ya, yang pasti motivasi yang paling besar itu datang dari orang tua. Oh, gimana nih? Lagi-lagi parenting. Iya, parenting. Gimana nih ya? Orang tua memberikan apa nih ke Husna sehingga punya semangat nulis? Jadi, dari dulu kan dari kecil nih kami bertiga udah dikenalin sama buku. Memang dari belum pandai baca itu buku udah disediain banyak. Jadi, sampai udah dibuka-buka bukunya udah kenal lah. Nggak asing lagi. Nggak asing lagi. Nah, sampai pandai baca makin suka deh sama buku. Nah, jadi banyak bukunya baca-baca-baca-baca dan akhirnya anak kayak ya, dari dulu kan anaknya juga baca ini dari KKPK ini banyak-banyak banget anaknya baca dari KKPK. Nah, itu kayak anak-anak seustaya anak mereka udah bisa menulis sebuah buku yang wow yang bikin anak unis banget. Oke. Jadi, anak kayak keren nih. Kalau mereka bisa anaknya pasti bisa. Oh. berarti terbooster ya. Iya. Kalau orang yang bisa I do this gitu ya. I can do this. Ini orang-orang keren nih. Orang-orang keren. Kalau anak baca terus cuma jadi pembaca anak nggak bakal jadi sekeren mereka dong. Oh. Anda cuma bisa lihat mereka jadi keren tanpa anak ikutan keren. Oke. Jadi, anak berpikir oke, anak juga harus jadi salah satu penulis yang nanti ceritanya bakal dibaca sama banyak orang. Wah, keren banget. Tepuk tangan guys. Wow. Amazing. You're good girl. Thank you. Keren banget ya. Umur berapa sih sekarang? 14. 14 tahun tapi pembiciran dewasa loh. 14 tahun sudah punya imaginer yang keren, goals yang bagus. Setelah yakin khususnya bisa jadi orang yang bermanfaat nanti. Amin. Insya Allah. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Wah, ini Husna berarti buku ini banyak supporting system ya buat Husna ya. Bagus banget. Tadi sempat ustazah baca nih di bagian awal di ucapan terima kasih. Ini ada nama temannya nih disini nih. Waduh. Ada backstory-nya nggak nih sampai satu-satunya teman yang ada disini tuh. Siapa nih? Naira. 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 Jadi, Naira ini teman es dana disini di Al-Fikri. Oh, disini. Iya, disini. Di SD ya? Iya, di SD. Jadi, kami dekat dan kami punya hobi yang sama membaca. Membaca. Iya, membaca. Dan dia tahu anak punya banyak buku. Oke. Dan mungkin stop buku dia udah habis ya di rumah kali ya. Saking seringnya dibaca ya? Saking seringnya dibaca. Jadi dia pindah menjarah buku-buku anak. jenre bacaannya apa? Jendreannya fantasi sih. Oh, fantasi. Makanya bikinnya novel ya. Iya. Fantasi. Si Naira ini fantasi juga? Si Naira ini bacaannya. Dia lebih ke... Dia suka non-fiksi. Oh, non-fiksi. Lebih keilmiah sebenarnya ya. Lebih keilmiah. Tapi dia juga lebih novel. Jadi novel. Tapi Naira masih di pekan baru sekarang? Naira masih di pekan baru. Masih ya? Masih sering ketemu? Masih. Mau ngomong apa sama Naira? Thank you udah membawa anak ke dunia kepenulisan ini karena kalau mungkin anak gak ketemu Naira mungkin anak gak gak terpikir juga buat nulis. Jadi salah satu motivasi yang terbesar setelah orang tua ya Naira. Naira ini ya? Iya. Masih bersahabat sama sekarang ya? Masih. Ada goals yang kalian bangun berdua gak sama Naira? Naira. Naira feature. Kalian mau ngapain gitu. Gimana sih? Belum ada ya? Sekarang kami bisa sekolah. Dia sekarang di juara. Tapi kami tiap bulan atau tiap tiga bulan? Tiap bulan punya jadwal kegram etwa. Tetap menjaga silaturahim ya. Wah ini ufahnya keren nih. Pisa sekolah tapi tetap menjaga hubungan persahabatan. Memang positive vibes banget kayaknya Husna ini ya. Wah keren ya Husna ya. Mungkin nanti bisa nih teman-teman yang mau sharing-sharing sama Husna mau tahu tips and trick gimana caranya menulis. Ya kan? Boleh hubungin Husna dimana ya? Boleh. Instagramnya nanti disini ya? Boleh. Boleh. Nanti kita buat Instagramnya disini ya. Follow ya Instagram Husna ya nanti supaya bisa ngasih insight-insight positive ke orang lain. Ya gak Husna? Insyaallah. Are you ready? Sure. Sure. Oke Husna kita udah ngomongin buku udah ngomongin orang tua kira-kira nih Husna kan kalau Sazah denger tadi nih ya dari perjalanan Husna akhirnya menemukan angle-nya kemudian aktivitas kesehariannya cara parenting orang tuanya sampai punya karya gitu ya ini kan pasti gak terlepas dari takdir yang Allah ciptakan ya. sesuatu yang sudah Allah berikan kesempatan yang Allah kasih kemudian diambil dengan baik oleh Husna dan juga keluarga sehingga hal-hal baiknya juga muncul menurut Husna nih sehebat apa sih peran Allah ini untuk kehidupan Husna di umur 14 tahun ini rasanya gimana mulai dari banyaknya prestasi yang udah nak kapai sampai sekarang terus beberapa cita-cita anak yang dulu udah di usia sekarang udah udah dipegang misalnya nulis udah dapat pengen jadi kepas walau endingnya bukan kepas ya apa kepas jadi tipis lah ya Alhamdulillah siapai dan beberapa yang lain dan anak sadar itu tuh bukan semata-mata hanya karena usaha anak usaha anak itu cuma biar Allah melihat ini setius ke dan ya dan ternyata Allah itu punya efek yang besar untuk kehidupan kita tapi kadang kita suka lupa ya Husna ya kadang yang memudahkan urusan kita tuh sebenarnya Allah tapi kadang kita lupa kalau Allah yang punya peran itu gitu ya dan Alhamdulillahnya Husna menyadari itu ini keren banget nih prestasi oke pergaulan oke cara berpikir oke wah calon-calon orang sukses insyaallah dunia akhirat amin doa terbesar doa terbesar Husna apa sih buat sekarang pengennya tuh apa sih yang pengen dicapai nih buat the future atau buat now yang pengen banget Husna Allah wujudin gitu nanti kita alaminin bareng-bareng dalam waktu dekat ya dalam waktu dekat boleh dalam waktu dekat mau mengikuti beberapa lomba wah lomba apa tuh diantaranya tuh ada desain grafis oh oke lomba bahasa Arab masyaallah lomba nasyid oh my god lomba satu lagi lomba ranking satu wah keren banget ya ada empat nih itu cabangnya beda-beda loh apa tadi nasyid nasyid kemudian desain grafis desain grafis bahasa Arab bahasa Arab ranking satu ranking satu ini multi Thailand banget ya Husna ya ini dalam waktu dekat ini di waktu yang sama atau beda-beda nih di bulan ini sih di bulan ini semua iya wow amazing agak juga ya sebenarnya tapi masya Allah tapi persiapannya udah matang udah 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 ini ya udah cukup dipersiapkan ya anak akan berusaha ikhtiar semaksimal mungkin dan kayak gak akan ketawak masya Allah harus dong harus dong stay connect to God stay connect to God masya Allah kita doakan ya teman-teman ya semoga Husna diberikan kemudahan oleh Allah SWT melewati setiap kompetisi ya yang mau dihadapin terus juga diberikan kebaikan meskipun ya kita tidak berharap kalau kalau boleh sharing sedikit ya kalau kita mengikuti sesuatu tuh jangan berharap untuk menjadi juara karena karena kalau kita sudah menyimpulkan hasil akhir dari proses kita berarti kita mendahului keputusan Allah jadi yang kita perlu lakukan cuma dua nih Husna yang pertama doa yang kedua ikhtiar hasil itu bukan bab kita ya kan hasil itu punya Allah pada Allah SWT kalau kita mendapatkan prestasi berjuara di sana berarti takdirnya Allah menakdirkan kita mendapatkan prestasi insightnya adalah kita gak boleh sombong ya kan taladuk dan kemudian dipertahankan prestasinya tapi kalau misalkan belum nih ternyata udah berjuang nih mati-matian kan berarti ternyata gak dapet nih yang kita mau gitu kan yang kita ikhtiarkan kita gak dapet nih berarti kondar Allahnya Allah mau ngajarin kita sabar dan menerima takdir Allah SWT jadi semuanya tuh punya kebaikan kan biasa semoga nanti Husna bisa dapat yang terbaik hasil terbaik hasil terbaik amin Allah gitu doang kan ya keren banget nih keren banget nih anak muda 14 tahun wah ini jadi iri juga nih salah satu iri yang diperbolehkan itu apa ya iri dalam kebaikan berlomba-lomba dalam kebaikan ya keren-keren nih Husna nah ini kan kita udah ngebedah lah tentang Husna ya secara aktivitas kemudian karya-karyanya sampai aktivitas terdekat nih goals terdekat yang mau dilakukan kalau the dream-nya dream-nya for the long time untuk waktu yang panjang apa nih Husna pengennya Husna tuh ketika nanti sudah dewasa atau sudah mandiri pengennya apa sih gitu Husna tuh pengen apa sih gitu apakah pengen melanjutkan karir sebagai penulis ya itu pasti itu pasti ya oke dan yang lainnya mungkin yang lain anak pengen ikut jejak ayah sih oh jejak ayah apa tuh jejak ayah ayah kemana tuh maksudnya jejak ayah dalam halapan yang pengen pekerjaannya pekerjaannya di dimana tuh pengen di dunia kantor kantor pengen disana ya kenapa sih kok terinspirasi banget kayaknya sama ayah apa nih yang membuat Husna terinspirasi sama ayah nih ya kayak ayah tuh gimana ya ceritain aja kalau mau sedih juga gak apa-apa ayah tuh kenal sih soalnya tadi kayaknya apa Ustazah itu dari tadi ngelihat Husna tuh kayaknya mengidolakan orang tua banget nih gitu jadi penasaran nih apa nih yang Husna terinspirasi dari ayah dulu deh kalau untuk pekerjaannya sebenarnya ya ayah pekerja kantoran biasa ya tapi di tengah kesibukan itu ayah bisa tetap menjaga connectionnya dengan Allah insya Allah ya di tengah kesibukan ayah ya pakir bukan ayah masih bisa ikut acara acara-acara ekspon terus ayah juga orangnya tuh sangat-sangat pikirannya terbuka open-minded ya open-minded banget oke and pikirannya juga always positif always positif always positif dan kalau biasanya kan ayah-ayah ada beberapa ayah-ayah yang kayak mungkin daripada ibu ayah itu lebih judging ya oke ada ya ada kasusnya ada kan ayahnya bukan penjudge sama sekali bukan bukan tipe yang suka menjudgment ya tapi ayah yang gimana tuh ayah tuh oke pertama diingetin ini gini-gini dan kalau tentang aturan ayah tegas oh aturan tegas oke kayak misalnya jilbab pakai agak pendek karena saya ngeluh gimana cara ayahnya jilbabnya tuh oh dikasih tau ya jilbabnya kok gitu kak ya deh ya deh panjangin deh oke tapi dikasih tau ya iya dikasih tau gak didiemin ya enggak oke setelah itu baru langsung ketrigger ya oh ganti jilbabnya enek banget oh gitu ya berarti secara personal khususnya ini mengagumi ayah ya jadi kedekatan sama ayah cukup dekat dong berarti berarti ini termasuk tidak dalam kategori fatherless karena di Indonesia kan ada isu baru nih Husna banyak anak-anak di range usia seusia Husna ini yang mengalami fatherless fatherless berarti kan memang tidak dapat kehadiran ayah di kesehariannya sehingga memang anak-anak itu punya perkembangan psikologis yang kurang baik entah jadi orang yang temperament atau dia malah sering bolos bukan bolos karantitasi ya bolos gak masuk sekolah atau dia bandel nakal ternyata ketika dicari tahu itu faktor utamanya adalah tidak hadirnya peran ayah dalam kehidupannya nah Husna lagi-lagi kita bersyukur ya selalu punya ayah yang keren luar biasa membentuk Husna jadi pribadi yang juga luar biasa ya keren sekali masya Allah wow amazing kita udah banyak ngobrol nih Husna kayaknya Ustazah pengen ada conclusion yang menarik nih dari Husna think about anak muda anak muda hari ini Indonesia dunia atau kalau mau kita geser sedikit ya saudara-saudara hebat kita di Palestina ya yang mungkin jangankan buat nyitain buku ya buat duduk kayak kita gini aja mungkin mereka gak punya waktu itu oh Allah impossible yes impossible for the tea and dan yang lain-lainnya mereka gak punya waktu untuk itu tapi insight dari mereka adalah kita selalu dapet hal yang ngeboster kita ketika kita ngeliat postingan tentang mereka ya gak sih setiap keluar nih di apa medsos kita kita scroll di tiktok on apapun itulah kita lihat konten mereka pasti ngasih booster kayak kisah ya apa nih kira-kira pesan for the palestine lah gimana pesan Husna buat mereka barangkali mereka nanti ngeliat podcast kita ah jauhin kita gak tau kan kemana podcast ini akan tersebar sampai nih keseder-seder kita di Palestina Husna mau bilang apa nih ke mereka kalian hebat dan beza melihat perjuangan saudara-saudara di Palestina itu kayak ujung kita disini belum ada apa-apanya sama mereka gitu kalau kita disini cuma dikasih panas apa ya tapi langsung gitu kan mereka yang harus mereka pikirkan nyantik budal bisa tuh betul keluarga keluarga saya gimana ya banyak ya banyak ya kalau kita disuruh mendeskripsikan kayaknya kayaknya gak terdeskripsikan saking wah kalau di compare sama kita tuh gak ada apa-apa aja tapi mereka masih bisa percaya sama Allah kerennya disitu mereka tetap bisa percaya sama Allah yakin sama Allah bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan itu baik buat mereka ini kerennya Allah pasti membela kebenaran Allah pasti membela kebenaran ini tagline-nya dari Husna Allah pasti membela kebenaran oke nanti dibuat disini ya editor ya oke Husna thank you ya udah ngobrol-ngobrol nih sama kita hari ini dan udah banyak banget ngasih insight positif buat kita terutama nanti penonton yang bakal ngelihat podcast ini semoga Husna dikasih kekuatan sama Allah untuk berkarya lagi lagi dan lagi dimanapun berada ngasih kebaikan buat banyak orang ngebanggain orang tua dan kalau kita sebagai anak itu harapannya bisa makain mahkota ya 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 Allah untuk nanti kita nanti di jenah insya Allah kata-kata terakhir dari Husna buat teman-teman semua hmm banyak pun takut kok sudah oke oke apa tuh eh denger nih oke jangan takut untuk memulai karena sebuah gedung yang muka juga dimulai dari sebuah batu bata wow amazing karena itu susunlah batu batanya hmm keren oke teman-teman makasih banyak Husna udah semen main lagi podcast kita ya tempatnya kita nanti nge-games disini bareng-bareng ya kita duet duet oh nyanyi ya aduh kacau tadi kita sempat ya ngetes nervous dengan nyanyi guys ya gitu lah ya podcast kita hari ini Alhamdulillah teman-teman sampai ketemu di for the next time di podcast kita yang selanjutnya insya Allah nanti bakal ada bintang tamu bintang tamu yang keren yang menginspirasi yang bakal ngasih insight positif ke kita semua dan pastinya bakal ngasih kebaikan buat kamu oke see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh